Halo guys, welcome back to my channel Di video kali ini aku mau ngebahas sedikit Sedikit banyak gitu ya Dari produk yang sempet banget viral Dan kayaknya tuh hype banget gitu loh Kalian pasti udah pada tau Brand dan produknya ini ya Minimal kalian pernah denger deh Pasti banget gitu ya Yap guys, bener banget Kalian juga bisa baca di judulnya Produknya itu apa Bener banget si La Coco ini Ini adalah produk yang menurut aku kecil-kecil Cabe rawit Kenapa aku bilang begitu? Karena emang produknya tuh kecil, mungil Isinya cuma 12 ml doang Tapi ingredients dan fungsinya itu Bagus banget Yap, jadi ini La Coco & Nature Dark Spot Essence Yang fungsi utamanya itu Buat menyamarkan flag hitam Atau bekas jerawat yang menghitam Nah di video kali ini Aku bakal nge-review secara detail Si produk La Coco yang ini ya Nah sebelum aku review produknya Disini karena dia produk skincare Aku mau jelasin dulu Skin type aku itu normal to oily Jadi dia kombinasi gitu ya guys Di bagian t-zone kulit aku cenderung berminyak Tapi di bagian luar muka aku Dia cenderung normal Dan satu lagi kalian wajib tau Skin care itu cocok-cocok kan Jadi yang di aku cocok Belum tentu di kalian cocok Tapi kalau kalian punya permasalahan kulit yang sama Skin type yang sama juga Kemungkinan kalau aku cocok Kalian juga cocok gitu ya Oke kita mulai aja ke reviewnya Pertama aku bakal bahas dari segi packagingnya ya guys Packagingnya ya seperti ini Ada kotak dan ada botolnya di dalamnya Untuk kotaknya ini dia warnanya agak ungu tua Terus ada perpaduan dengan hitam juga Dan aku suka banget Karena dia simple gitu Tulisan di bagian depannya juga Gak terlalu bertele-tele ya Jadi kita Fokus kepada judulnya aja gitu Jadi kita emang diarahkan untuk fokus pada tulisan yang ada di depan sini Di bagian depannya cuma nama brand Terus nama produknya apa Dan ada sedikit catatan kecil di bawahnya Udah cukup banget ngerangkum ini produk tuh buat apa gitu Nah di belakang kardusnya ini juga ada sedikit penjelasan mengenai produknya Ingredients dan cara pake juga Nah di bagian bawahnya juga udah ada QR Code Bepom Jadi kalian bisa scan langsung disini Untuk memastikan kalau ini tuh Ada apa enggak terdaftar atau tidak di Bepom gitu Nah untuk botolnya sendiri Ini botolnya kecil ya Gak usah berekspektasi yang gede Karena emang sekecil ini Isinya cuma 12 ml Tapi dia punya tekstur yang kental Jadi kalian pake sedikit aja tuh bisa rata ke seluruh wajah Dan lagi karena ini dia tulisannya dark spot essence Jadi kalian bisa pake ini Ditetesin aja di bagian yang ada dark spotnya gitu Dan bentuk dalamnya ini pipet gini Jadi kita bisa atur segimana kita pakenya nanti Dan untuk botolnya ini kayak langsung kebuka gitu ya Gak ada kayak penahannya lagi gitu Dan lagi aku suka banget sama warna botolnya Dia kayak ungu tapi elegan gitu loh Jadi ungu tua yang kesannya tuh mewah gitu Nah selanjutnya kita akan bahas Ingredients apa yang terkandung di Lakoko Dark Spot Essence ini Nah jadi Lakoko Dark Spot Essence ini Mengandung bahan aktif Yang pertama Glycolic Acid Atau yang biasa kita kenal itu Dengan sebutan AHA Atau AHA gitu ya Sebanyak 5% Salicylic Acid Atau BHA Itu sebanyak 1% Terus juga mengandung Gluconolactone Sebanyak 2% Gluconolactone itu Biasa kita kenal dengan sebutan PHA Jadi dia ini mengandung AHA BHA dan PHA ya guys Terus juga mengandung Tranesamic Acid Sebanyak 2% Nyacinamide sebanyak 3% Mulberry Extract Carrot Extract Dan Likorice Extract Oke kalau dilihat dari Ingredientsnya ya Kalian pasti udah bisa ngebayang nih Fungsinya buat apa sih gitu kan Oke jadi Lakoko Dark Spot Essence ini Selain bisa memudarkan bekas jerawat Flek hitam Dan hyperpigmentasi Dia juga bisa mengangkat sel kulit mati Dan membersihkan pori-pori Karena dia juga mengandung Bahan-bahan aktif tadi Yang bisa buat Mengekoliasi kulit gitu Tentunya juga bisa Mengurangi komedo Dan jerawat yang bakal timbul Jerawat tekstur kulit Biar dia tuh lebih halus Dan rata gitu Dan yang pasti dia juga bisa Bikin kulit muka kita Jadi lebih cerah Dan lembab Karena ada yang dia Senemiknya tadi Kalian pasti bertanya-tanya Ini bisa gak sih Dipakai buat anak SMA Atau remaja gitu Jawabannya adalah boleh Dari umur 14 tahun Kalian bisa pakai Dark Spot Essence ini Terus buat yang kulitnya sensitif Kalian juga bisa pakai Kulit berminyak Kulit kering Kombinasi Kalian bisa pakai Karena produk ini cocok Untuk semua jenis kulit Bisa dipakai Buat kondisi kulitnya Kayak gimana sih Jelas banget Buat kalian yang punya Permasalahan kulit Kayak aku Banyak bekas jerawatnya Ini Tuh Kayak gitu Terus ada flek hitam Kulit yang beruntusan Atau ada jerawat Terus warna kulitnya Tidak merata Atau kulit yang Bertekstur Ini juga bisa Kalian atasi Pakai si cabai rawit ini Dan buat kalian Yang kulitnya berkomedo Ya Kayak aku Biasanya komedo aku Tuh tembel banget Di bagian hidung Dan Sini bagian sini Kalian bisa pakai ini Buat mengatasinya Nah jadi sekarang Aku mau tunjukin Gimana tekstur Dari si La Coco ini Nah jadi Si La Coco Dark Spot Essence ini Dia memiliki tekstur Yang sedikit kental Dia cair Tapi sedikit kental gitu Tapi gak kental banget gitu loh Nah kayak gini guys Teksturnya Dan ini tuh enak banget Buat dia aplikasiin ke muka Karena menurut aku Gampang banget ngeresep ke kulitnya Jadi gak bikin muka tuh Kerasa becek banget gitu Nah untuk aromanya Kalau kita cium kayak gini Dia sedikit ada aroma asamnya Karena dia mengandung AHA BHA Ya itu ya Jadi kandungan aktif Seperti AHA BHA PHA itu Emang baunya tuh Alaminya kayak gini gitu Sedikit asam baunya Tapi ketika di aplikasiin ke muka Itu sama sekali gak mengganggu Dan menurut aku malah Gak kerasa gitu Aromanya tuh gak kecium gitu loh Dan satu lagi Dia ini no fragrance ya Jadi aman banget buat Kalian yang kulitnya sensitif Nah aku udah pakai Si La Coco Dark Spot Essence ini Sekitar dua mingguan gitu Dan aku udah ngerasain hasilnya Di muka aku Yang lagi banyak bekas jerawatnya Karena Jujur aja bekas jerawat aku tuh Ilang satu Tumbuh lagi satu gitu Jadi kayak beruntun aja gitu loh Tapi ini udah mendingan banget Karena Udah Lumayan pudar gitu loh Daripada sebelumnya Sebelum aku pakai si La Coco ini Awalnya ya Waktu aku pakai Ke kulit Itu rasanya agak sedikit Cekit-cekit Atau yang biasa kita sebut Itu tingling ya Itu wajar banget Bukan karena kalian gak cocok ya Tapi ini karena dia Mengandung bahan aktif Atau kandungan zat aktif gitu Dari AHA BHA BHA itu Itu wajar banget guys Wajar banget Kalau kalian ngerasa sedikit Cekit-cekit Atau ada peri sedikit Apalagi kalau kulitnya Sensitive ya Atau bagi kalian yang Pemula banget Di dunia Perepfoliasian Caranya biar gak terlalu Cekit-cekit Gimana sih Caranya ya Kita pakai produk yang Menghydrating gitu Bisa dipakai Sebelum ataupun sesudah Nah aku biasanya pakai si ini La Coco Hydrating Divine Essence Ini bikin kulit aku Lebih calming Sebelum pakai si Dark Spot Essence-nya Atau kalian bisa pakai Moisturizer setelah Kalian pakai Produk yang Dark Spot ini Kalian bisa pakai produk-produk Yang melembabkan Yang mengandung Misalnya nih Aloe vera Atau Sika Atau produk yang mengandung Ceramid Itu efeknya Buat menenangkan kulit Biar gak terlalu Cekit-cekit Atau gak terlalu Kerasa banget gitu ya Efek tingling-nya Nah sekarang Aku bakal tunjukin Cara pakenya Ke kalian Nah ini aku mau pakai Si La Coco Dark Spot-nya Ini ya guys Jadi ini Kondisi muka aku Udah bersih Dan aku udah pakai toner Kalian bisa pakai Toner yang melembabkan Atau yang Hydrating toner gitu ya Bukan yang Echolating toner Nah terus aku mau pakai Hydrating Divine Essence-nya La Coco juga Ini aku gak bahas banyak Karena emang aku Fokuskan buat ke Dark Spot Essence-nya aja ya Di video ini Karena kalau Aku bahas ini juga Bakal panjang banget Ntar videonya Oke ini aku pakai Udah Aku pakai segitu aja Dan diratain Ke seluruh aja Hydrating Essence-nya ini Juga gampang banget Ngeresep Cepet banget Dia ngeresepnya Jadi Elfeel-nya tuh Enak gitu Gak lengket Gak lama juga Nunggu dia ngeresep ke kulit Jadi tinggal ditunggu Beberapa detik aja Sambil dikipas-kipas gitu Nah terus aku mau pakai Si La Coco-nya ini Caranya gampang banget sih Tinggal ditetesin aja Ke tiga titik Jadi didahi Terus dipipi kanan Terus dipipi kiri Udah Gitu aja Satu pump aja cukup Ini udah kayak Lebih banget gitu lah Terus diratain deh Keseluruh aja Kalau kalian mau pakai Buat di Dark Spot-nya doang Ini juga bisa guys Jadi tinggal Ditetesin aja Diolesin Di bagian-bagian Misalnya disini doang Atau disini doang Yang ada Dark Spot-nya gitu Nah ini udah Tinggal tunggu meresep aja Ke kulit Gampang banget Terus kalau kalian mau pakai Moisturizer Silahkan Kalau enggak pun Udah kayak gini aja Cukup sih menurut aku ya Jadi Dark Spot Essence ini Karena dia mengandung AHBHA Alias exfoliating essence gitu ya Jadi kalian pakainya Jangan tiap hari Jadi bisa Dua sampai tiga kali Seminggu aja gitu Karena La Coco Dark Spot Essence ini Dia mengandung bahan aktif Yang fungsinya itu Buat exfoliating kulit Jadi kalian Pakainya cukup Di malam hari aja Dan besoknya Siang harinya Besok setelah kalian Tidur terus bangun gitu Jangan lupa Pakai sunscreen Karena si Kandungan bahan aktif ini Dia bikin kulit kalian Jadi lebih sensitif Jika terkena matahari Jadi Wajib banget Pakai sunscreen gitu ya Sebenernya kita Tau kan ya Sunscreen itu Wajib banget Hukumnya buat dipakai Di siang hari Atau selama masih ada Matahari gitu Gak cuma pas pakai Si exfoliating Produk aja gitu loh Jadi perlu digaris bawahi Kalian cukup pakai ini Dua sampai Tiga kali seminggu Di malam hari aja Dan besoknya Kalian harus pakai Sunscreen gitu Wajib banget pakai sunscreen Tuh setelah dipakai Ini aku gak ngerasa Ada aroma-aromanya Mengganggu aku ya Bener-bener kayak Yaudah Pakai aja Terus dia kerasa Lebih lembab aja Enak banget feelnya Di bawah tidur Juga nyaman Dia gak terlalu lengket Oh ya ini salah satu Pertanyaan yang sering juga Kalian tanyakan Atau sering juga Ini kayak pertanyaan umum Gitu loh Kalau produk yang ini Bisa dipakai Barangan produk apa Layeringnya gimana Gitu ya Nah jadi Si La Coco Dark Spot Essence Ini bisa kalian gabungin Atau di layering Dengan produk-produk Yang mengandung Kandungan Yang melembabkan Seperti Aloe vera PGA Atau Polyglutamic Acid Hyaluronic Acid Ceramid Heptide Kualen Sika Glicerine Atau kandungan lain Yang sifatnya itu Melembabkan Nah sebaiknya Si La Coco Dark Spot Essence Ini Tidak digunakan Bersamaan dengan Produk yang Mengandung bahan aktif Seperti AH BHA PHA Vitamin C Retinol Niacinamide Alpha Arbutin Dan Benzoyl Peroxide Tapi buat kalian yang udah terbiasa layering Menggunakan Retinol Vitamin C Ataupun niacinamide Itu tergantung kondisi kulit Masing-masing ya guys Jadi kalo kulit kalian Gak ada masalah Ketika La Coco Dark Spot Essence Ini Diliharing dengan Retinol Niacinamide Maupun Vitamin C Yaudah Lanjutin aja gitu Kalo kalian yang belum terbiasa Ataupun yang baru coba Dan kalian ada Merasakan reaksi yang Aneh Atau bikin kulit kalian Jadi break out gitu Kalian stop Dan jangan dipake lagi Jangan dipake bersamaan gitu maksudnya Oke guys Karena dari tadi aku Cuma ngomongin produknya ya Sekarang aku bakal tunjukin Before after Aku setelah pemakaian Sekitar 2 mingguan lebih gitu Dan kalian bisa lihat Di foto ini Lihat Sebelumnya itu Bekas jerawat aku Bener-bener kayak item-item Banyak gitu loh Nyebar di pipi Di dagu Dan keliatan banget gitu Gelap gitu ya Nah untuk afternya Kalian bisa lihat sendiri Ini tuh udah lumayan Memudar gitu Nah buat yang bertanya-tanya Berapa sih harganya ini Jadi ini harganya Rp190.000 Kalian bisa dapetin manfaat Yang oke banget gitu lah ya Jadi Makanya aku tadi Di awal bilang Kalo produk ini tuh Kecil-kecil Caberawit Nah buat kalian yang mau beli Kalian bisa langsung cek Description box Karena disitu aku udah taruh linknya Biar kalian gampang gitu Nggak cari-cari produknya lagi So guys Sepertinya segitu aja Review aku kali ini Dan sedikit penjelasan Mengenai produk Si kecil-kecil caberawit ini ya Si La Coco & Nature Yang Dark Spot Essence-nya Nah guys Kalo kalian kebantu Sama video kali ini Jangan lupa like, comment Dan subscribe Youtube channel aku So guys Thank you for watching See you on my next Review video Bye-bye